Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ada di semuanya hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya ya yakni apa SCR ya kemarin masih SCR ya jadi di sini SCR itu memang tidak bisa di matikan ya turn off menggunakan kontrol kit ya kit kontrol yang kemarin saya sudah singgung ya Nah ini SCR dia fiturnya ya ukurannya itu memang besar dan negatif kit ya untuk yang negatif kit ini harusnya menginduksi ya tegangan pada lateral ya untuk jatuh sepanjang pada ini kit katoda ya hubungan jatuhnya artinya untuk tegangannya ke sini ya ke menggeser lah ya Nah untuk get kit kit dan katoda hubungannya ya sampai jatuhnya jadi kit katoda jatuhnya itu menjadi reverse bias bias ya sekarang kita masuk ke GTA ya get turn off ciri store jadi SCR itu difabrikasi ya menggunakan teknologi yang modern sekarang ya teknik modern jadi ukurannya itu sudah kecil ya dan kontak antarang kit dan kata danya sudah terdigitalisasi ya dan ini harus untuk negatif kitnya juga dapat ini ya secara komplit untuk reverse bias ya untuk get katoda junction nah untuk turn off transition nya ini ada turn off current gain ya jadi untuk arus turn off nya sekitar 2-5 ya Nah lalu untuk dia juga apa kon terkontrol ya secara maksimum untuk kata ini ya arusnya ketika dia on dan juga untuk arus ke anodanya secara maksimum itu dapat di turn off ya melalui gate control nah gto ini dapat mengkonduksi arus puncaknya ya dan melebihi ya dari arus rata-ratanya tapi itu tadi tidak bisa switch off ya mati nah lalu sekarang kita akan bahas mouse control ciri store ya ini sorry jadi ini MCT ya Nah jadi MCT ini masih eh ya termasuk masih digunakan lah ya dan apa namanya dia ini tipenya adalah p device ya Nah untuk SCR ini biasanya apa dia dibuidin pakai mosfet ya ya untuk ini sih eh apa membantu proses on dan off nya ya dan jadi MCT ini mungkin ukurannya lebih kecil ya daripada yang tadi eh terus ya terdigitalisasi dan modern ya fabrikasinya itu sudah sangat modern modern sekali ya nah ini untuk lah langkaian eh equivalent MCT nya ya ada pakai berapa transistor ini ada empat ya ya sini ada mosfetnya jadi eh mosfetnya jadi negatif gate eh ya anode ini tegangannya akan ini melalui apa P channelnya ini ya yang dikonduksi Oke lalu mosfet Ki tiga ini akan On ya ya jadi apa ya jadi apa namanya ketika negatif gate pada anoda ya tegangannya yang melalui pay channel itu maka bahwa mosfet ketiganya itu on dan ya ini key 1 dan key 2 itu terpaksa on ya maksudnya kan to latch on untuk mengunci kan gak mungkin ya kita pakai kata untuk mengunci on ya tapi menyebabkan key 1 dan key 2 ini ya menuju ya dia harus on gitu ya nah sebaliknya kalau apa positive gate anoda itu melalui end channelnya mosfet key 4 ini dia on ya maka ada reverse ya bias di base nya emitter untuk junction key 2 ini ya nah ini ini gak percaya elektronika ya dan akan mematikan ini ini MCT nya ya nah maksimum dari arusnya ini dapat diinterupsi ya dengan memberikan batasan ya dari resistansinya key 4 ya nah jadi t-restore itu satu kalau apa dia untuk double injection ya itu menyebabkan ya yield itu kalau gak salah produce ya menyebabkan mengenerate atau menghasilkan tegangan forward jadi tegangan jatuh forward itu yang rendah untuk peralatan-peralatan tegangan tinggi ya lebih sulit lagi kalau dia paralel ya ya dibandingkan mosfet dan IGBT dan disini untuk dari keluarga di restore ini SCR itu punya tegangan yang paling tinggi dan arus ratingnya ya biaya yang rendah dan kalau GTO ratingnya menengah ya lebih kecil dari SCR mungkin lebih dari IGBT ya kalau ini lebih lambat lah ya dari IGBT dan MCT dan susah untuk drive nah so far MCT itu ratingnya lebih rendah dari IGBT ya tapi mudah di kontrol ya maksudnya untuk turn off turn offnya nah nah ini untuk di restore contohnya ya ya jadi kemarin kan kita sudah bahas ya jadi di restore itu ya kita apa namanya dia ada sudut penyulutan disini kan kemarin ya jadi ada namanya sudut penyulutan ya sudut penyulutannya berapa ya jadi ini adalah alpha jadi alpanya ini sama dengan berapa derajat jadi dia kesini dia kesini nah ini nah ini ya nah nah ini inilah terrestore ya jadi ada gate untuk mengontrol ya nah untuk klasifikasi terrestore itu ada dia mengontrol fasenya atau ada inverter ya dan pencahayaan ya yang mengaktifkan terrestore dan juga reverse yang mengkonduksi terrestore tetap tim ini adalah fiturnya untuk terrestore ya jadi wait mana tadi jadi restore itu ya ini apa namanya kayak apa ya padat gitu ya device-nya kayak jadi lecing device ya jadi tertutup rapat ya apa ya istilahnya itu ya dan juga dia itu termasuk apa ya ini dia bisa dua kali lipat carriernya ya dan dia punya kemampuan memblocking forward dan reverse ya gainnya dia sangat tinggi sekali dan tegangan untuk keadaan hidupnya menghidupkan ini alat ya itu rendah tidak perlu tinggi lah ya dan juga dapat diproteksi ya dilindungi menggunakan fuse secring ya secring nah ini contohnya t-restore ya jadi lecing device seperti ini contohnya juga t-restore nya nah ini t-restore modul nya contohnya ya nah ada banyak ya ini t-restore modul ini contoh aplikasinya t-restore DC DC to AC harusnya kalau dilihat sini AC to DC ya sorry ya ini ini intinya peralatan untuk inverter converter ya inverter DC to AC tapi ini apa namanya AC to DC ini converter ya ini kan dari 3 sumber AC ke DC sorry ini sepertinya saya ada kesalahan ya mohon maaf jadi disini ini dari rangkaian AC ya nah rangkaian AC gimana nanti anda di ini searahkan untuk mensupply beban 3 fasa ya nah jadi ini salah satu contohnya ya dan juga akan kompleks sekali jadi kalau main elektronika daya banyak juga yang mengembangkannya itu dari ini apa namanya dari apa topologinya sekarang ada perkembangan baru jadi kalau inverter ya inverter itu dari DC ke AC untuk mendapatkan sinyal pure ITB ya murni sinus itu biasanya pakai filter nah kalau enggak salah ada mahasiswa S3 di ITB ya itu berhasil apa namanya mengembangkan inverter nya tanpa apa namanya filter filter ya jadi dari DC ke AC itu tanpa filter ya luar biasa sekali artinya itu penemuan dia novelty nya karena kalau kita bikin filter kan berarti bikin baru ya nah saya enggak tahu apa yang di otak atik mungkin bisa jadi dari topologi rangkaian ya circuit topologi nya gitu nah ini contohnya untuk HVDC transmisi yang saya ceritakan kemarin untuk apa namanya contohnya untuk tol listrik ya tol listrik jadi misalkan ini di ujung Jawa Barat ya di ujung Jawa Barat itu Jawa Barat ujung sana mana ujung kulon ya nah ini kita pasang sebuah converter 1 nah converter 1 ini adalah merubah dari AC to DC ya lalu DC nya ini ya sudah kabel biasa kabel DC jadi kabel DC yang bisa lewat bawah laut dari mana pulau Jawa ujung kulon ke Sumatera paling bawah ya nah nanti di ujung Sumatera pulau Sumatera yang paling bawah itu dibangunlah konvertor kedua ya 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 jadi dari apa DC to AC jadi kalau ini ini apa rectifier ya jadi kalau yang ini rectifier dari AC to DC lalu yang sini inverter ya dari DC to AC nah barulah ini masuk ke jaringan listrik ke mana namanya itu jaringan listrik yang di Sumatera ya nah ini jadi sistem ini ada dua konvertor namanya rectifier dan inverter ya oke itu contohnya nah filter juga ya jadi ini ada AC ada beban ini ada reaktor ya ini contohnya adalah koneksi hubungan antara paralel ya ini ada dua jadi dua six pulsa ya jadi converter dengan enam pulsa untuk aplikasi tegangan tinggi ya jadi disini filter itu diperlukan untuk mereduksi arus harmonisa nah ya siapa tahu ada ada yang tertarik ya nantinya untuk mengembangkan ini siapa tahu ya jadi kayak apa namanya mengembangkan apa filter untuk harmonisa gitu ya misalkan anda apa sebenarnya sih kalau pengen real ya mudah-mudahan ya kalian kan tahun depan ya tahun depan ya skripsinya 2022 ya mungkin apa namanya kalau enggak wabah kalau wabahnya udah apa hilang mungkin anda bisa misalkan analisa apa harmonisa ya atau misalkan PT kalau ingin yang praktis ya maksudnya yang tidak ingin berbau-bau pemrograman tidak bau berhubungan dengan apa namanya ya berhubungan dengan kerjasan buatan mesin dan lain-lain itu bisa mungkin bisa pakai etap atau diksalen contohnya ya misalkan ini anda mau mereduksi arus harmonisa di PT Pertamina mana ya atau PT PLN mana atau perusahaan mana ya nah itu anda menggunakan filter nah jadi anda memodelkan ini sih sebenarnya memodelkan anda ini gimana pemodelan ini di etap dan diksalen tersebut gitu ya nah jadi ketika ini arusnya itu besar dan relatif tegangannya itu rendah ya maka ini bisa diparalelkan mengenakan bisa pakai induktor ya jadi ini induktor ini untuk memparalelkan ini dua apa namanya dua pulsa ini ya dan juga terhubung dengan ini travel ya jadi kita terhubung dengan travel bisa ini ya delta Y atau Y Y ini Y ini delta atau bisa Y kalau ini anda sudah belajar Y Y kata Y delta ini nah disini sebenarnya induktornya ini adalah didesain untuk mengabsorbs untuk apa ya istilahnya menyerap ya kayak tegangan antara dua converter ini ya agar aman lah ya nah juga untuk motor ya jadi untuk apa namanya untuk motor kontrol ya jadi aplikasi yang penting juga yang lain dari tiristore adalah motor ya jadi untuk mengontrol rangkaian motor nah jadi sejarah sejarahnya tiristore itu bisa juga untuk traksi ya traksi yang besar berat misalkan begini siapa tahu juga kalian tertarik ya apa yang hubungannya dengan kereta sekarang kan kereta api juga mengalami modernisasi ya anda bisa ke PT KAI di Madiun sana saya banyak kawan-kawan saya di sana mungkin ada juga yang dulunya backgroundnya juga elektronika daya maksudnya apakah yang bisa dikembangkan ya untuk skripsi contohnya ya dari PT KAI yang berhubungan dengan apa kereta ya terus misalkan di kereta listrik nah perlu enggak aplikasi elektronika daya di sana nah itu ya atau MRT nah itu lebih ini lagi lebih apa lebih praktis ya tapi permasalahannya adalah kita bisa enggak dapatkan datanya jadi kita kembali lagi kita bisa enggak dapat datanya gitu ya ada rangkaiannya misalkan di kereta disitu kan pasti ada rangkaiannya ya apa diagram rangkaian sistem listrikannya ya atau juga ada apa namanya di MRT kalau MRT kan pasti pakai listrik ya atau siapa tahu anda pengen tertarik di kapal tongkang kapal tongkang itu kan walaupun pakai uap yang kapal-kapal batu barab besar itu ya nah masih pakai uap ya nah misalkan anda sudah tidak tahu disitu ada sistem mikrogrid ya kita kita memakan mikrogrid lah ya karena dia bebannya besar kan sekarang dia kapal berapa kilowatt ya berapa daya yang harus dihasilkan untuk listrikannya terus disana anda punya ide untuk menghybrid ya nah itu bisa ya jadi apa aplikasi elektronika daya yang bisa digunakan misalkan untuk kapal ya atau juga siapa tahu ada yang punya ide ya untuk gini apa namanya ya kalau ada yang mau sih ya bisa nanti kita kerjakan sama-sama nelayan nelayan itu kan apa bagaimana cara meningkatkan produktivitasnya dia ya kan nah artinya dia butuh cooling pendingin yang portable yang bertahan lama terus misalkan anda apa ya kita berbicara misalkan ada portable apa pendingin ya terus disana anda memasang PV PV kecil-kecilan nah itu kan dipertimbangkan juga nanti bobotnya ya misalkan PV ya PV berapa terus anda naikkan pakai converter ya nanti kita pelajari ya kita ada boost misalkan boost converter nah boost converter itu menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh PV tadi nah lalu tegangan itu adalah untuk ngecas baterai tapi nanti di switch kalau bisa ya jadi selama siang hari ini berapa apa namanya baterai yang bisa dicas terus nanti ketika melaut dia tahan berapa jam artinya kan melaut malam hari itu kan apa 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 namanya baterainya ya itu yang harus tahan untuk penyimpanan ini nah kalau ada yang tertarik ke sana bisa itu ya dikembangkan siapa tahu dari ide sana terus anda berhasil ya anda bisa ini jualan itu tinggal cari pemodal dan lain-lain ya tapi yang penting adalah itu portablenya itu yang bisa diteng-teng ya bukan diusung dua orang tapi bisa diteng-teng satu orang ya pastilah kalau diteng-teng satu orang kan ada batasnya ya dia berapa kilo ikan gitu ya itu sih salah satu apa contohnya terus ya ada juga misalkan di tempat anda misalkan anda tinggal di pesisir ya terus you have observe ya anda sudah mengobservasi ya anda sudah mengobservasi di sana misalkan di pantai anda tinggal di daerah pesisir apalagi musim pandemi ya terus anda lihat nelayan ini kenapa ya bergeluh kesah nah ternyata karena ini masalahnya tentang ikan contohnya ikan tangkapannya itu enggak bagus ininya Pak dari laut karena ya penyimpanannya jelek nah disana anda punya ide itu tadi contohnya ya salah satunya portable cooling system untuk nelayan ini ide ini ide saya dan kalau anda tertarik bisa ya bisa ada PKM anda ikut PKM PKM kan ada dananya ya duitnya nah kalau mau PKM mungkin ada masih ada waktu ya kita kerjakan sama-sama sana contohnya itu contohnya ya aplikasi Elda EBT dan sistem penyimpanan energi jadi gabung jadi satu ya nah kalau disini contohnya ini adalah motor control ini adalah motornya nah lalu dia pakai GTO tadi ya nah dia pakai GTO untuk control motor ini nah ini rangkaiannya ini dari inputnya ini inputnya lalu sini ada rangkaian rangkaiannya untuk motor motor ini ya jadi ini pakai terrestore ya tapi sekarang di restore ini sudah digantikan oleh IGBT ya ini contohnya nah ini juga ada PWM ya atau square wave inverter ya gelombang kotak ya inverter dengan rectifier yang terkontrol ya inputnya ini motor induksi ini untuk cycloconverter ya nah jadi gini ini contohnya kita mau apa ke motor induksi ya nah tapi disini dari apa ada rectifier ya jadi rectifier ya sebenarnya ini cuman apa topologi untuk biar aman aja biar gak jebol gitu ya artinya apa dia pakai stick-stick langkah per langkah ya untuk melindungi biar induksi motornya ini apa aman ya jadi ini dari AC satu fase atau tiga fase ya ada 50-60 hertz ya kan nah ada 50-60 hertz ini lalu dia masuk ya jadi ada AC itu DC pakai rectifier nah lalu sudah DC disini kita pakai filter ya ada filter lalu kita ubah lagi ke DC itu AC baru AC-nya ini untuk kita mengontrol motor induksi jadi dengan variable tegangan dan variable frekuensi ya nah yang ini juga untuk motor besar ya jadi untuk motor-motor yang besar biasanya di industri ya jadi industri-industri yang besar ya misalkan dia menghasilkan apa ya produk-produk berat lah ya produk-produk yang berat itu dia disini pakai cyclo converter ya nah ini jadi ada tiga fase terus ada cyclo converter untuk motor untuk mengkontrol AC motor nah ini ada var kompensator dan static switching sistemnya ya jadi disini t-restore itu digunakan untuk menswitch kapasitor atau induktor ya untuk mengontrol reactive power ini contohnya ya nah ini contohnya jadi reactive power pun sekarang sekarang itu juga berkembang ya jadi reactive power itu masih apa sangat penting walaupun sebenarnya dia itu kayak busa ya anda tahu minum kopi kopi yang apa ya cappuccino atau apa ya kan biasanya ada kopinya terus atasnya ada kayak busa gitu ya nah itu reactive power tuh busanya itu mungkin berapa persen tapi reactive power ini ternyata juga penting sekali gitu ya dalam sistem nah karena beban-beban juga butuh ya reactive power ya gak hanya active power gitu biasanya gini kalau apa active power ya active power itu daya aktif P itu punya dengan frekuensi kalau kita berbicara sistem kalau reactive power itu kita berbicara sistem itu adalah key ya untuk dengan tegangan nah ini contohnya untuk dioda dan di restore ya snipper dioda dan di restore jadi maksimum perubahan tegangan terhadap waktu yang melewati dioda ter restore itu harus dibatesi ya dan bisa menggunakan RC snipper yang dihubungkan paralel terhadap benda ini dan juga ini juga ya maksimum perubahan arus kalau ini perubahan tegangan ya terhadap waktu ya melalui dioda atau ter restore itu juga harus dibatasi ya dan juga dapat dilakukan menggunakan induktor yang dihubungkan seri nah kalau ini untuk tegangan RC snipper secara paralel kalau untuk membatasi arus itu pakai induktor yang hubungannya saya seri ya oke ini contohnya switching karakteristik ya jadi ini ada tegangan ini ada dioda arus ya jadi ini teg tutup teg buka ya jadi ini ada gate sinyalnya ya contohnya ini masih nah ini kita gate sinyalnya disini terus kita on ini on kan ini off nah ini dia transistor ya tegangan transistor dan arusnya nah ya kita bisa lihat disini ya pada saat on ya dan off ya ini kita lihat ini tegangan transistornya nah ini adalah dayanya kalau dayanya diambil ini sih tegangan dan arus ya jadi ini tegangannya ya sini nah ini arusnya ya ini ini arusnya gini loh nah ini gini ya nah sedang tegangannya itu gini tegangan transistornya ya nah jadi disini adalah transisi untuk on jadi dia teg ini on nya nah oke nah untuk karakteristik switchingnya ya yang diinginkan pasti ya arus bocornya kecil lah ya pada saat keadaan off terus tegangannya juga kecil terus waktunya ketika on off itu waktunya harus very very fast ya sangat sangat cepat sekali ya jadi short turn on and turn off times terus ini kemampuan untuk memblok tegangan baik forward dan reverse nya itu besar sekali terus rating arus pada saat state nya keadaan on itu sangat tinggi sekali dan disini ada daya kontrolnya kecil nah gitu ya nah dalam untuk shift operating area nya ini seperti ini ya kita lihat jadi ini ada safe operating area nah untuk turn on dan turn off nya itu masih dalam ini area ya switching nya ini harus perlu diperhatikan kalau anda mendesain yang ini ya terikat daya berbasis switching ini ya nah untuk switching loss losis nya ya ini perlu diperhatikan waktu on dan off nya ya nah ini kalau ini cuma daya dan switching frekuensi nya dan energinya berapa untuk konduksi sama ya hubungannya dengan switching periode switching nya berapa dan pada setia on nya berapa nah summary nya sekarang gini ini ada DC DC converter atau chopper dcdc converter atau chopper itu untuk apa nah ada yang bisa menjawab dcdc chopper ya ayo ada yang bisa menjawab dcdc chopper jadi dc dc itu adalah hanya merubah apa namanya hanya merubah arus atau tegangan jadi ini untuk merubah tegangan dc ke dc contohnya anda punya pv terus langsung untuk ini apa untuk mengisi beban dc ya beban dc kan banyak lampu lampu dc atau mengisi baterai ngecas baterai baterai kan apa namanya dc ya cuma tinggal sekarang dia tinggi atau rendah ya misalkan output pv nya tegangannya lebih kecil dari baterai nya kita pakai boost converter ya terus kita butuh tegangan kecil misalkan ya lebih kecil dari pv nya berarti kita butuh bug converter tapi kalau kita butuh bisa naik dan turun tegangannya kita pakai bisa bug boost converter nah ini kan tergantung predesign nya jadi kalau anda mendesign kebutuhannya apa misalkan untuk turun tegangan misalkan sampai 5 volt ya maksimum katakan untuk anda itu 5 volt untuk mensupply apa terus tegangan maksimumnya 24 volt itu untuk apa misalkan inputnya cuma 10 volt ya contohnya ya 10 volt kan contohnya inputnya pakai baterai 10 volt tapi ini baterai bisa untuk mensupply 5 volt dan untuk mensupply 24 volt artinya disana anda bisa menggunakan bug boost converter jadi ini disini jadi ini hanya ada 4 konversi DC to DC nah ini lalu AC to DC AC to DC itu mana ini AC to DC pakai rectifier lalu DC itu AC ini pakai inverter lalu AC itu AC hanya merubah aja ya dia tegangannya dan untuk power coil elektronik ini kemarin sudah saya jelaskan yang sekelumit tentang feedback jadi ada load beban kita pakai sensor feedback ada kontrol circuit dia pakai reference signal sinyal maksudnya disini acuannya anda berapa misalnya tegangannya pengen 12 ini kan tegangannya 5 berarti akan disesuaikan lalu ada inputnya nah ini adalah contoh aplikasinya power elektronik untuk wind turbin nah sekarang wind turbin ini kan kita lihat dia pakai apa generatornya motornya kan ini blade berputar menghasilkan energi dari apa mekanik ke konversi energinya apa mekanik ke listrik nah sekarang pertanyaannya dari mekanik ke listrik ini apa AC kan pastinya ya dan ini tergantung dia pakai apa PMSG permanent permanent apa ya permanent magnet synchronus generator atau DEVIC double fight induction apa generator nah kebetulan sekarang yang semester ini ada dia mau memodelkan wind turbin nya pakai DEVIC double fight induction generator ada juga yang pakai ini permanent magnet synchronus generator itu ya ini adalah konversinya artinya disini kan AC jadi dia dari AC ke DC penting photo voltage PV ini dia DC konversinya dari mana dari DC itu AC atau DC itu DC ini juga bisa AC itu AC atau AC itu DC electric vehicle dan apa drive system nya nah disini dia tinggal konversi misalnya ini inputnya apa misalkan ini dia mobilnya pakai DC atau AC tinggal converter nya mengkonversi aja electric ship nah kapal kapal listrik siapa tahu kalian ada yang pengen mengembangkan kapal listrik jadi sekarang kita ini hidup di dunia modern ya semuanya serba terdigitalisasi dan semuanya menuju green technology jadi kalau listrik dia gimana energi terbarukan ini pakai dan electric train ini kayak Shinkansen jadi Shinkansen itu pun juga pakai listrik kalau di Jepang terus bagaimana dia ketika kecepatan rendah terus dia kecepatan tinggi terus dari tinggi ke rendah nah itu kan perlu kontrol konversi yang sangat bagus sekali kualitasnya terus robotik nah ini robotik penting sekali nah ini adalah untuk topologi konverternya ya jadi dari DC to DC itu ada hard switching konverter hard switching konverter ada bug boost bug boost forward flyback pushbull bridge semester ini ada yang pakai CP converter CP converter itu mirip bug boost terus semester depan maksudnya yang mau akan skripsi ini yang sudah proposal itu ada juga ngembangkan flyback converter nah ini DC ada hard switching terus ada resonant konverter ini ada series ada paralel tapi sepertinya kita hanya membahas di sini untuk perkulian kita jadi resonant ini saya lupa sepertinya tidak saya masukkan terus ada AC DC rectifier ada line commuted rectifier ada PWM rectifier terus ada di situ AC itu ada tegangan VSI dan CSI nah ini untuk inverter 2 atau 3 level ini untuk multi level inverter ada DCMI VSCM HDCMI untuk current source inverter untuk praktikum mungkin praktikum kita di sini kita belajar VSI kenapa VSI kalau tidak salah sudah saya ini kemarin pendahuluan sekilas pandang karena kalau VSI kan artinya kita butuh tegangan sekarang yang paling mudah tegangan ini di ekstrak terus AC converter ada cyclo converter jadi nanti mungkin kalau tidak salah praktikum kita sampai di situ AC di sini pakai VSI modul 5 kayaknya kayaknya kalau tidak salah modul 5 ini dan praktikumnya sudah dapat mungkin akan dimulai minggu keempat sesuai jadwal minggu keempat jadi 2 minggu lagi tanggal berapa 12 7 19 sekitar 19 Februari nah ini contohnya ini juga ada photo voltage ada PV lalu DC itu DC charger ada baterai lalu DC itu AC nah disini ada wind turbine wind turbine misalkan disini ini ada wind turbine wind turbine yang saya ceritakan tadi AC contohnya karena dia mekanik elektrik ya tapi kan tergantung ini modelnya ya generator ini apa yang dihasilkan saat ini kayaknya masih AC yang dihasilkan ya artinya dari AC kita ubah ke DC ya kita ubah ke DC nah DC ya tinggal kita mau supply yang berbau DC ya misalkan beban-beban DC atau kita mau ke AC tapi kebanyakan ini wind turbine ini lebih ke utility grid ya kalau menurut saya pribadi kenapa dia ubah HP DC karena gini contohnya ya wind turbine terletak di laut dari laut sana kan perlu transmisi dia ya nah jadi di habis dari laut mungkin di pinggir pantainya kita pakai ini lalu untuk penyalurannya ini ke jaringan ya siapa tahu dari laut sangat jauh sekali ya ke jaringan utama maksudnya ya walaupun jaringan utama disini tetap dia harus masuk ke kayak gardu induk ya kan gak bisa langsung terhubung ke transmisi gitu nah ini contohnya untuk bidireksional topologi ya jadi bisa kesini bisa kesini ya jadi apa AC itu DC DC itu AC ya nah ini juga untuk high voltage ya elektrik transmission yang contohnya tol listrik ya tol listrik dari generator misalkan python ya ke Surabaya eh jangan dari madura eh dari Jawa aja ya Jawa ke Sumatera ini Jawa lalu ini ada gardu induk nah ini kabel bawah laut selat apa itu selat selat Sunda bukan ya namanya nah saya gak tau selat Sunda atau selat apa namanya misalkan ini kabelnya bawah laut ya bawah selat lah ya lalu disini di ujungnya ada ya ini masih DC itu DC ya mungkin di ujungnya Sumatera terus itu ada DC itu AC nah ini untuk beban ada rectifier charger ada bank baterai ada inverter nah disini juga ada untuk statcom untuk kompensator di transmisi ya jadi pemilihan semikonduktornya ini ada daya tegangan arus atau switching frekuensinya dan beberapa faktor yang perlu diperhatikan kayak temperatur di ruangan ya pada saat monitoring pengoperasiannya ya biaya semua pengadaan kayak converter terus rangkaian proteksinya ya berat dan apa ukuran diperhatikan nah ini misalkan klasifikasi dari power semikonduktor ya ada GTO IGBT IG ST GBS MCT MOSFET MTO dan PIN nah ini contohnya dioda apa saja ini transistor ada juga ini T-Restore ini dioda ini transistor ini ini contohnya adalah power semikonduktor device mungkin mulai minggu depan kita sudah agak mendalam ini masih pengantar nah ini contohnya untuk tegangan dan arus power device nah lihat MOSFET dia bergerak disini tegangannya antara 1000 sampai turun ini arusnya jadi 1000 dan 1000 MOSFET kalau ini kalau kalian membaca gambar terus ini SCR 12 KAV sampai nah ini 6000 ya nah ini perusahaannya ada Mitsubishi ada ABB ada AUPEC nah ada semi kron ada Fuji nah ini contohnya power elektron semikonduktor device nah ada simbol rangkaian equivalent karakteristik dan idealnya karakteristiknya anda bisa nanti baca lagi dirumah ada AC ada transistor ada MOSFET nah ini dioda power transistor IGBT MOSFET nah anda bisa lihat ini simbol-simbolnya rangkaian equivalentnya karakteristiknya nah ini anda bisa lihat terus ketika ideal hubungan arus tegangannya bagaimana nah ini juga macam-macam lalu ini disini ratingnya untuk perbedaan-perbedaan semikonduktor misalkan MOSFET switching frekuensinya MOSFET ini switching frekuensinya satu berapa ya dia switching frekuensinya ini 100 ini ya 100 kHz terus dia di bawah ya ini di bawah 1000 ampere terus dia maksimum 1 kv nah ini yang anda perlu perhatikannya terus misalkan ini tiristore tiristore ini berapa switching frekuensinya di atas 1 kHz lalu arusnya arusnya ini 6000 ampere ya ya lebih lah ya maksudnya lebih dari 6000 ampere tegangannya gimana tegangannya tinggi bisa sampai 9 kkv nah itu contohnya ya ini adalah contoh membaca gambar misalkan gto gto dia lebih dari antara 4000 sampai 5000 ya dan switching frekuensinya 1 kHz dia tegangannya berapa sampai 5 kv nah itu adalah salah satu contoh perbedaan rating ya untuk switch device semi konduktor nah ini contohnya untuk Fourier Fourier transform ya DC signal ada AC signal ini akan kita bahas minggu depan ya nah ini minggu depan ya kita lanjutkan kita masuk ke sini kita mencoba sebelum masuk rangkaiannya ada Fourier Fourier transform oke mungkin hari ini sampai di sini perkuliahan kita kita akan lanjutkan lagi di hari apa senen ya terima kasih assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siva 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 dan siva sivas siva siva siva